Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan rama saya Nada Ayu Salsabila NIME 2019-2065 Di sini saya akan menjelaskan tentang Pola pikir kreatif masa depan atau Five Means of the Future Fondasi ekonomi-ekonomi kreatif adalah modal insan yang terdiri dari modal intelektual yang diwujudkan dalam bentuk pola berpikir kreatif Pola berpikir kreatif adalah pola pikir yang lebih mengedepankan High Concept atau konsep tinggi dan High Touch atau sentuhan tinggi High Concept adalah kemampuan untuk menciptakan keindahan secara artistik dan menciptakan emosional dalam merangkang mengenali pola-pola dan peluang-peluang serta menciptakan sesuatu yang indah dan mampu menghasilkan temuan-temuan yang belum difikirkan oleh orang lain Sedangkan High Touch adalah kemampuan berempati dan memahami esensi interaksi antar manusia dan menemukan makna-makna Berpikir kreatif adalah kegiatan berimajinasi, abstrak, dan berobsesi Menurut Daniel L. Pink dalam bukunya The World of Means Moving from the Information Age to the Conceptual Age dan dikutip oleh Departemen Perdagangan ada beberapa prinsip yang harus dimiliki dalam pola pikir kreatif atau disebut World-World Innovation yang pertama not just function but also design yang kedua not just argument but also story yang ketiga not just focus but also symphony nomor empat not just logic but also empathy nomor lima not just seriousness but also play nomor enam not just accumulation but also meaning Dengan demikian seorang kreator adalah seorang yang perlu oh sorry seorang yang selalu memiliki pola-pola pikir World Brand Innovation Di samping pola pikir World Brand Innovation menurut Howard Gardner dalam bukunya dan dikutip oleh Kelompok Kerja Desain Power Departemen Perdagangan menemukan lima pola pikir diperlukan di masa yang akan datang disebut The Five Means of the Future atau lima pola pikir masa depan sebagai berikut Yang pertama pola pikir disiplin Pola pikir disiplin merupakan pola pikir yang dipelajari di bangku sekolah seperti disiplin ilmu disiplin ilmu sains matematik ekonomi dan sejarah Yang kedua pola pikir menyintensis Pola pikir menyintensis adalah kemampuan menggabungkan ide-ide dari berbagai disiplin ilmu Pola pikir menyintensis melatih kesadaran untuk berpikir luas dan fleksibel maupun menerima dari sudut pandang berbagai disiplin ilmu Yang ketiga adalah pola pikir menciptakan kemampuan untuk mengungkapkan dan mengungkapkan jawaban dari suatu permasalahan atau fenomena yang dihadapi Yang keempat pola pikir penghargaan kesadaran untuk menghargai dan mengapresiasi perbedaan antara kelompok-kelompok manusia sehingga tercipta keharmonisan dalam lingkungannya Dan yang terakhir yang kelima pola pikir eris yaitu kemampuan untuk menambah nilai-nilai etik di dalam lingkungan secara bertanggung jawab Dengan demikian seseorang akan lebih produktif dalam menghasilkan terobosan-terobosan baru dan tidak suka meniru produk-produk yang dihasilkan oleh orang lain Sekian dari saya Wassalamualaikum Wr Wb